Yang kekhawatiran gue, anak-anak gue nanti pada berantem mengurusin hal-hal yang gak jelas. Duniawi. Ya, tapi ya kita juga harus menyiapkan semuanya untuk anak-anak ya kan? Ya. Kalau udah beres kan tenang. Acara itu nyimpen-nyimpenan foto di Daum Petit ya? Gue gak punya foto. Ah, gue dipoto. Dulu belum ada endorse, belum ada apa. Gue ngumpulin. Ini ke studio foto dong ini berarti ya? Iya ke studio foto. Ngumpulin duit sampe sebulan lu. Untuk ke studio foto? Iya. Biar punya foto? Iya. Ingat Kang, itu umur berapa Kang? Ini tuh tahun 96 kalau gak salah. 96? Aku belum lahir. Pas ngelaba waktu itu. Kang, itu ada foto siapa itu? Nenek. Aku ini. Ah, nenek. Kadang namanya. Coba, terima kasih. Kok mirip banget ya? Bukan. Aku tau ini. Enggak eh. Ini jaman-jaman dulu bisa makan tuh gue gini. Ini? Iya. Ini Kang Sule. Iya, perform. Ini tahun berapa Kang Sule? Ini tahun 2000-an lah kalau gak salah. 2000-an? 2000-an. Tapi kalau yang dari kita lihat ya Resnya. Kang Sule ini kan kalau disiap penampilan mau didandanin apa aja. Mau totalitas seperti gimana aja. Gak pernah jadi perempuan, jadi nenek-nenek juga iya kan kayak gitu. Kang Sule ini Master of Impersonate menurut aku. Ini dulu nih, nyari duit kayak gini. Ada ini gak anak-anak waktu nonton di rumah waktu masih kecil? Gak, gak pernah ikut. Udah mengerti? Gak, udah. Iki juga masih kecil waktu itu. Tapi gak nonton di TV? Kalau di TV dia menonton di Youtube biasanya. Ada komentar gak? Ada. Kasian katanya. Kasian. Kasian. Bapaknya total banget kerjanya. Kasiannya si ayah yang nyari duit sampai segini gitu. Kang Sule kan kalau di acara yang talk show ini, Nah itu kan sering impersonate. Sering bukan talk show. Iya. Jadi apa aja tuh Kang Sule bisa gitu. Observasinya dari mana Kang? Ngeliat siapa? Dari nonton lah. Nyontoh aja gitu. Iya. Kan kalau misalkan impersonate kayak misalkan yang paling gampang tuh Bang Haji. Haji Roma Irama itu kan dengan ada Alhamdulillah. Terus dengan apa namanya ciri khas dia, terus bawa gitar, itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya kayak ke anak sendiri gitu Kang Sule, setelah apa yang udah kita lakuin. Ini gak sih Kang Sule tuh kayak ngerasa ini sendiri gak? Kayak terharu sama apa yang udah Kang Sule lakukan gitu. Kalau lagi menyendiri apa yang Kang Sule pikirin gitu? Kalau di rumah ya nongkrong aja di depan di sini, nongkrong, liat air, gemercik air. Tenang. Kayak meditasi buat diri sendiri. Yang gue pikirin itu tetap anak-anak. Anak-anak juga semua udah beres lah. Maksudnya biar gak ribut masalah warisan. Gue udah siapin semuanya. Yang gue pikirin cuma itu sekarang. Yang kekhawatiran gue, anak-anak gue nanti pada berantem mengurusin hal-hal yang gak jelas. Duniawi. Ya, tapi ya kita juga harus menyiapkan semuanya untuk anak-anak ya kan? Kalau udah beres kan tenang. Tapi aku tuh merasa masih kurang aja terus gitu untuk diberikan ke anak-anak. Kalau Kang Sule sendiri? Ya, samalah gitu. Gue sih terharunya lihat anak-anak tuh udah bisa mandiri ya. Terus dengerin kata orang tua. Anak-anak pada baik semua itu aja sih. Yang bikin gue nangis gitu. Apalagi kalau misalkan Iki udah jarang pulang. Anak-anak tuh gak pernah nyusahin. Ya mungkin karena gue juga dulu gak pernah nyusahin orang tua ya. Artinya anak-anak tuh udah santai. Itu lah bikin nangis itu sih. Aku jadi terharu tuh kalau ngomongin anak tau. Tapi ada apa namanya kayak hal-hal yang Kang Sule gak nyangka pertama kali waktu Rezki jadi artis misalnya. Apa yang? Gue nyangka sebenernya. Nyangka? Gue nyangka. Dan itu udah prediksi gue. Jadi dia les vokal atau kayak gitu? Les vokal dia enggak. Tapi sempat dia les gitar. Terus sama les karbit kalau gak salah. Enggak dong. Jadi karbit. Enggak dong lah. Jadi udah di planning gitu. Kayak Putri, Youtubenya. Semuanya gue siapin. Arahannya dan yang lain-lain. Kayak Jan. Terima kasih.